Sama sekali, dari kondisi baru, tinggal kita pakai bemplat, kita cungkil bagian sini nih. Oke, jadi ceritanya sekarang kita akan nge-repair aki, lagi mobil. Aki mobil saya tuh lagi rusak, apa drop atau apa, tidak tahu juga sih sebenarnya. Dan oke, kita langsung ceritain aja sedikit tentang kendala di mobil saya ini. Jadi sebelumnya, sambil kita jalan nih. Oke, jadi mobil ini kemarin itu sempat kena kendala berapa kali, aki-nya nge-drop. Padahal kita sudah ganti beberapa item di mobil ini. Kemarin kita udah tes pen, udah tes pen lagi. Kemarin kita udah pakai multimeter, kita ngetes alur yang keluar dari aki dari mobil ini, itu dapetnya 0,30. Sedangkan untuk toleransi, keluaran aki itu adalah 0,05. Ya mungkin dari alarm atau perangkat audio yang standby, jam misalkan. Nah, sekarang ini kita udah kemarin, kita sempat repair, kita sempat ganti alternator, tapi ternyata itu masih nge-buang. Dan pada saat kita nge-check, itu ada dua komponen yang ngeluarin arus paling besar. Yang pertama itu audio. Selain audio, engine start. Jadi engine start-nya kita udah cabut. Kalau yang lihat video sebelumnya, kemarin itu disini menggunakan start engine. Jadi mobilnya bisa di remote, bisa di remote, bisa di starter via remote, serta disini ada press button-nya. Nah, itu kita udah buka semua. Nah, takutnya karena komponen itu, alhasil mobilnya jadi boros listrik, alhasil udah kita cabut aja. Nah, sekarang start engine-nya udah kita cabut. Audionya juga kita sudah pakaikan saklar. Untuk audionya itu karena ketika mobil ini dihidupin, audio ini akan langsung nyala. Nah, otomatis sound, sub, power, dan lain-lain itu ikut nyala. Nah, makanya kita kasih saklar disini. Jadi saklar ini untuk memutus ke power, serta monoblock, dan apa sih namanya, lupa yang satu. Nah, sama itulah. Pokoknya perangkat audio, kita putus disini. Seperti itu. Nah, setelah kita putus kedua item tersebut, ternyata mobilnya kemarin gak bisa bertahan lebih dari 24 jam, 28 jam. Jadi ketika saya, apa, mobil yang gak saya hidupin selama 28 jam, itu akinya kembali sehap. Nah, sekarang saya akan coba repair langkah terakhir nih. Saya pengen tahu, apakah memang aki saya yang bermasalah, ataukah masih ada komponen di mobil ini yang ngebuang. Sedangkan aki yang saya gunakan itu kemarin ini. Ini ya, Maron, 35 Amper. Ini saya udah pake lebih dari 1 tahun lebih. Ini juga sama, 1 tahun lebih. GS 55 Amper. Cuma ini buat backup-an sih. Nah, sekarang saya akan coba, ini aki-nya saya repair dulu. Saya buka. Ini kan ini aki-kering ya. Ini juga aki-kering. Jadi ini akan saya buka. Terus aki-nya saya, apa, airnya saya buang. Terus saya cuci, saya bersihkan. Baru saya ganti airnya dan saya cas. Seperti itu. Nah, untuk aki Amaron sendiri, sebenarnya untuk di-repair, untuk dibuka, cover-nya itu lebih simple. Ketimbang aki yang lain. Nah, kalau Amaron itu, ini kan belum pernah di-repair sama sekali. Dari kondisi baru, tinggal kita pake bemplat. Kita cungkil bagian sini nih. Seperti ini. Cungkil bagian sini. Sini. Dia akan langsung terbuka. Ini tanpa paksaan. Jadi di sini akan kelihatan langsung lubang 6. Seperti ini. Dan ini airnya akan kita buang. Kita bersihin dulu. Setelah itu kita cuci. Setelah dicuci, kita ganti airnya baru kita cas. Nah, beda sama aki yang GS. Yang ini. Kalau aki yang GS ini, dia lebih ribet. Karena ini gak bisa dicungkil nih. Gak bisa dicungkil, otomatis ini harus dipotong. Sampai sini. Ini bisa pake obeng pelat. Sambil dimartil, dipalu. Atau bisa pake geragaji. Ini harus dibuka nih. Nanti keliatan lubang ada 6. Seperti itu. Nah, oke. Yaudah. Kita repair dulu deh si Amaron. Kali aja. Problemnya ada di aki. Dah, langsung kita bersihin. Langsung kita cuci. Akinya sekarang sudah ada di sini. Dan sebelum kita bersihkan, kita cuci. Dalamnya, alangkah baiknya kita bersihin dulu semua bagian depan. Ya, canggung. Mumpung pake lagi atau buka. Jadi ini kita bersihinnya, Pak. Sabun biasa sih. Jadi sebenarnya banyak orang yang bersihin akinya itu pakai air biasa. Sebenarnya sudah disediakan air aki untuk ngebersihin aki sih. Jadi, saya nggak terlalu sarankan kalau menggunakan air biasa untuk mengganti air yang ada di dalam sini. Ini kita cuci biar kelihatan baru aja lah. Nah, bagian ini kita buka. Ini kita bersihin. Nah, air yang dalam sini, air sur yang ada di dalam aki ini kita buang. Seperti ini. Jadi kelihatan, ini warna putih kelihatan. Airnya mengandung asam. Kedengeran kayak ada bunyi soda. Ini cukup pedis airnya. Saya siram dulu. Nah, airnya ini cukup pedis ya. Cukup pedis. Nah, sekarang ini adalah air warna biru yang saya pakai buat nyuci dalam ini. Ini saya beli tadi barusan yang harganya ada Rp10.000. Kelihatan nggak? Oke, jadi ini saya tuang ke sini. Terima kasih telah menonton! Nah, karena aki yang saya gunakan ini cuma 35 amper, jadi nggak cukup satu botol yang kita gunain untuk mengisi full aki ini. Nah, kalau posisinya udah kayak gini, sekarang kita coba cas akinya sampai hangat. Setelah hangat, kurang lebih sekitar 15 menit, baru kita buang airnya. Baru kita ganti pakai air so. Seperti itu. Yaudah, langsung kita coba cas dulu. Biar panas serta kotoran ini bisa lagi. Kita pastiin dulu permukaan akinya kering semua. Biar nggak ada arus listrik yang mengalir. Seperti ini. Ini biarin kondisinya terbuka aja. Nah, sekarang saya akan menggunakan cas. Oke, kita akan cas mungkin sekitar 15 menit sampai panas, supaya kotoran yang ada di elemen aki ini bisa ikut larut. Sekarang kita tes dulu. Ini ada isinya nggak? Voltas aja. Oke, sini tertulis 11,8. Sekarang kita coba cas dulu sekitar 15 menit. Ini bisa simpan di sini. Oke, kalau kalian bisa lihat, ini lagi ngisi. Jadi kurang lebih sekitar 15 menit lah. Sampai ini agak berasap. Kalau ininya ntar udah hangat, baru kita buang airnya. Oke. Yaudah, kita tunggu sampai 15 menit. Ini sekarang sudah lebih dari 15 menit. Sudah lebih dari 15 menit. Cuman, ini kondisi akinya belum hangat. Jadi nggak apa-apa, kita lanjutin aja sampai akinya itu hangat. Supaya kotoran di elemen di aki ini bisa keluar. Karena soalnya kalau pakai air biasa itu nggak larut. Oke, sekarang posisi akinya sudah kita pecas. Dan itu sudah airnya sudah berbuih. Buih menandakan mungkin itu di dalam sudah panas. Soalnya di sini agak tebal. Jadi itu nggak bakalan terasa. Kecuali panasnya sudah over, baru panas. Jadi tadi saya lihat airnya itu sudah mendidih. Ada butiran-butiran, ada buih-buih yang keluar. Alhasil itu menandakan bahwa akinya itu, airnya itu sudah hangat. Jadi sekarang air yang biru tadi akan kita buang lagi. Seperti ini. Ini akan kita buang. Kelihatan. Kelihatan ada kotoran tadi yang keluar. Kita akan buang semua sampai bersih. Cukup berat. Nah, sekarang kelihatan komponen di dalamnya ini sudah lumayan bersih. Ini nggak kok. Nggak tahu kelihatannya. Tapi kalau secara kasat mata ini di dalamnya sudah kelihatan sangat bersih dan kering. Nah, kalau posisinya seperti ini. Sekarang kita tinggal mengisi air sur yang botolnya kemasannya warna merah. Jangan salah. Ini adalah air sur seperti ini. Kalau yang tadi itu air biru itu orang bilang air pengganti atau air pembersih. Jadi, buat teman-teman sekali lagi jangan pakai air keran atau air putih untuk membersihkan komponen yang ada di dalam. Karena takutnya senyawanya nggak dapat. Seperti itu. Oke, ini air sur. Tadi saya beli. Saya beli dengan harga Rp 12.000. Kalau yang biru tadi Rp 10.000. Ini Rp 12.000. Ini warna merah. Isinya 1 liter. Oke. Ini coba saya isi. Terima kasih telah menonton. Nah, ini kurang 1 botol. Jadi, mungkin akan saya tambahkan lagi sedikit. Oke. Ini air yang baru. Masih dengan yang merah juga. Oke. Nah, sekarang kalau posisinya sudah seperti ini. Kita bersihin. Kita lap kering. Habis itu kita cas lagi sampai full. Setelah itu baru kita gunakan. Seperti itu. Sebenarnya sih, meskipun di cas 15 menit atau setengah jam pun itu sudah bisa dipakai. Karena air surnya sudah mengandung medan listrik. Tapi, tidak ada selain kita cas sampai full di indikator casakinya. Untuk memastikan bahwa voltase yang di dalam aki ini itu betul-betul sudah full. Oke gitu. Sampai sekarang saya keringkan dulu baru saya cas kembali sampai full. Ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. 12,4 menit terindakan air sur itu sudah mengandung medan listrik sekarang kita cas dulu untuk make sure aking itu benar-benar full oke sekarang lagi proses pengisian nah kalau ini full nanti ada tulisan di sini itu bertuliskan kata fully setelah kalau udah full langsung kita pakai kita pasang di mobil setelah itu kita tes lagi 28 jam apakah akhirnya masih selok apa enggak kalau misalkan akhirnya udah kembali normal listrik mobilnya udah normal itu berarti fix ya itu akhirnya yang travel seperti itu oke sekarang apa-apa kita tinggalin dulu sampai dia terisi full ini agak cepet kok ini 20 ampere casnya jadi mungkin agak cepet isinya sama satu hal lagi yang penting ini berlaku buat aki kering dan aki basah jadi setiap penutup aki itu ada lubang ventilasi udara ketika akhirnya itu panas airnya overheating itu akan keluar melalui lubang ventilasi itu kalau aki kering ini kayak gini nih ini akan masuk ke udara yang panas akan masuk ke dalam sini dan akan keluar lewat sini jadi ini pastiin juga ini bersih kalian bisa tiup atau pakai kompresor juga kalau ada bisa nah itu untuk berlaku aki kering dan aki basah kalau aki kering aki basah itu di atasnya itu ada lubang tapi itu kecil kayak lubang jarum jadi tinggal kalian tusuk pakai jarum aja supaya aliran udara yang ada di dalam aki itu bisa keluar kalau panas seperti itu nah oke sekarang akinya udah full ini udah kelihatan ada tulisan fully nah itu artinya akinya udah full tiba saatnya kita pasang di brio kalau dites kalau itu pasti akan nyala enggak mungkin enggak cuma masalahnya kan apakah bisa bertahan apa enggak kayak gitu udah langsung coba saya pasang dulu saya tapi sebelumnya saya break dulu karena sekarang waktunya berbuka puasa sekarang udah mau buka puasa nih jadi paling ntar setelah buka puasa baru kita pasang lagi ini kondisi aki setelah terpasang penutupnya dan langkah terakhir sebelum kita lanjut ke pemasangan kepala aki ini ini ada dua positif sama negatif itu pastiin semuanya kalau bisa itu keadaan bersih kalau sesi menggunakan kikir seperti ini buat bersihin semua kerak-kerak yang ada di aki ini jadi itu kayak gini ceritanya dia lebih mengkilat supaya arus listrik lebih bagus lebih mengalir lebih cepat tanpa ada hambatan kayak di tol kayak kita oke kalau kalian nggak punya kikir kalian bisa pakai amplas juga yang kasar seperti ini ya 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 oke jadi sekarang kita akan masang masang air sosnya air sosnya masang akhirnya terus mulunya kita coba nyalahin apakah berfungsi dengan baik apa enggak apa ya 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 selamat menikmati kita coba stator dulu mobilnya selamat menikmati ini tadi pada saat kita stator itu cukup enteng ya jadi mobil gak terasa berat ketika baru saya stator tadi ringan banget ya cukup ada perbedaan dari sebelumnya sekarang saya akan coba nyalakan semua kompah nyalakan arus yang ada di dalam mobil ini oke dan sekarang saya akan coba nyalakan kompresor di belakang buat ngisi tabung air sas oke seperti itu di belakang sana itu kedengaran suara mendengung itu lagi ngisi tabung oke oke jadi sekian dulu video saya tentang cara repair aki khususnya aki kering yang tadinya yang kita pakai jadi buat teman-teman yang pengen repair akinya bisa coba cara saya yang tadi dan misalkan ada yang pengen kalian tanyakan silahkan komen di bawah tapi saya rasa sih videonya tadi cukup detail jadi cukup cukup mudah dimengerti lah untuk semua orang seperti itu dan sebentar semoga setelah mobil ini saya pakai saya akan rencana keluar dulu setelah saya keluar saya simpen mobilnya 28 jam ya semoga bisa stator kembali artinya akinya udah normal dan semua kelistrikan sudah normal seperti itu oke sekian review dari saya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah dan thank you ya sub indo by broth3rmax